Intro Halo teman-teman semua, aku Atas Ergena dari channel TechDung, TeknologiDung Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang Konten kali ini kita akan membahas komponen komputer yang lumayan krusial nih Yaitu adalah motherboard yang tentunya ini sangat menarik dan juga pastinya oke banget untuk jadi pilihan kalian Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe TechDung channel Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung Jangan lupa follow ya teman-teman Kali ini kita bakal review motherboard yang tentunya affordable serta memiliki banyak fitur nih Kenalin Asrock B760M Pro RS DDR5 Motherboard ini merupakan Mubu terbaru dari Asrock yang tentunya bisa kalian sematkan pada prosesor yang terbaru dari Intel nih Yaitu Gen 13 Untuk harganya cukup affordable, mengingat Mubu ini banyak fitur serta bisa kalian pakai untuk jangka panjang Asrock B760M Pro RS ini memiliki chipset B760 Untuk desainnya sendiri sangat menarik memiliki board warna hitam dengan corak warna putih Cakep! Mubu ini terlihat seperti Mubu high-end ya Padahal ini adalah motherboard kelas menengah Kita mendapatkan heatsink di bagian kiri dan atas Ini tidak hanya untuk ST3 saja, melainkan heatsink tersebut memiliki peran untuk mendinginkan VRM agar clock CPU tetap stabil dan terjaga Kita juga diberikan heatsink untuk SSD agar suhu dan performa SSD tetap terjaga Asrock B760M Pro RS ini terdapat 2 SKU, yaitu slot DDR4 dan DDR5 Untuk Mubu yang ada di studio Tekdung ini merupakan B760M Pro RS yang versi DDR5 Terdapat 4 slot DDR5 yang mengharuskan menggunakan RAM DDR5 pula pastinya Tekdung sendiri merekomendasikan untuk memilih yang DDR5 aja ya guys Karena harga dari RAM DDR5 mulai turun dan memiliki speed yang lebih tinggi daripada DDR4 Dengan chipset B760 ini, kita juga bisa overclock pada RAMnya nih Nanti kita akan coba pastinya Kita diberikan 3 slot M.2 SSD yang semuanya sudah support PCIe Gen 4 Mantep nih Terdapat M.2K untuk Wi-Fi juga nih Wah ini sangat lengkap banget ya Nah ini dia fitur yang menurut Tekdung ini sangat spesial banget PCIe x16 untuk slot VGA ini sudah support PCIe Gen 5 Dimana belum ada sih VGA yang menggunakan PCIe Gen 5 Tapi nantinya jika ada VGA dengan PCIe Gen 5 Kalian bisa upgrade tanpa mengurangi performa Karena masih menggunakan PCIe Gen 4 Dimana ini berarti kita bisa bilang bahwa motherboard ini bisa untuk jangka panjang Spesialnya lagi, untuk IOS Shield sudah terintegrasi dengan MOBO-nya Jadi kalian nggak usah pusing lagi untuk memasang IOS Shield-nya Serius, MOBO ini udah kayak MOBO high-end ya Untuk slotnya ada HDMI, 2 USB 2.0, PS2 port, Display port, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2.5 GB LAN, dan audio combo jack Untuk harga dari ASRock B760M Pro RS DDR5 dibanderol di harga Rp 2.400.000 Untuk harga segini dan fitur yang diberikan oleh ASRock ini sangat worth it banget ya menurut Tekdung Jika kalian minat, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya guys Nggak lengkap kalau kita nggak coba nggak sih? Langsung aja kita tes menggunakan PC Tekdung Prosesor menggunakan Intel Core i5-12.400F IOWater Cooling Deepcool GameX L240 V2 Motherboard pastinya ASRock B760M Pro RS DDR5 Karena mengharuskan slot DDR5, kita menggunakan RAM baru nih Dari Kingston Fury Base DDR5 16GB kit, kecepatan 5200MHz Vega HP Omen RTX 2080 8GB GDDR6 SSD WD Black SN750 250GB NVMe Gen 3 Hardisk WD Blue 4TB Deepcool PM850 80 Plus Gold Dibalut dengan casing IGO Dark Flash DLM22 Aku udah penasaran banget nih dengan performanya gimana Langsung aja, ini dia benchmarknya Untuk overclocking RAM dari XMP 5200MHz Kita bisa menaikkan dengan mudah ke 6000MHz Kalau kalian punya RAM murah, bisa banget dinaikkan speednya secara gratis Menggunakan ASRock B760M Pro RS ini Karena masih menggunakan Intel Core i5-12.400F Dimana tidak ada pengaruh signifikan dengan speed RAM yang terlalu tinggi Jadi kita akan tes menggunakan speed di 5200MHz XMP-nya aja ya Untuk Intel Gen 13, very recommended to overclock RAM-nya pastinya Cinebench R23 Kita run 1 kali, mendapatkan 12.219 Cinebench point Dimana RAM dari R5 mendongkrak dari prosesor Intel Core i5-12.400F Untuk run 10 menit, kita mendapatkan 12.195 Cinebench point Untuk skornya beda sangat tipis dengan 1 kali run Yang berarti suhu VRM sangat terjaga membuat prosesor bisa berjalan maksimal Tanpa ada penurunan performa Hal ini juga didukung oleh IO water cooling dari Deepcool GMAX L240 ya Untuk suhunya kisaran di 58 derajat Celcius aja Sangat adem sih Beralih ke game Valorant 1080p Low Competitive Kita mendapatkan 300 hingga menyentuh 400an FPS Untuk yang tekdung rasakan Perbedaan dari DDR4 ke DDR5 FPS-nya lebih stabil dan jarang drop Kita akan memberikan side-by-side comparison dari sebuah game Yaitu Forza Horizon 5 1080p Setting Ultra Untuk versi DDR5 memiliki FPS yang lebih konsisten Dan 5 FPS lebih tinggi daripada DDR4 Cakep banget nih Peningkatannya terasa pada RAM DDR5 Cyberpunk 2077 1080p Setting Ultra Ray Tracing Ultra Dengan DLSS Balance B760M Pro RS Yang menggunakan RAM DDR5 Memiliki FPS 3 hingga 5 FPS lebih tinggi Dibandingkan dengan menggunakan DDR4 Very nice banget nih Untuk motherboard ini Nah itu dia review dari Motherboard Asrock B760M Pro RS Gimana nih menurut kalian? Cakep apa nggak? Langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya Kesimpulan dari motherboard Asrock B760M Pro RS DDR5 ini Sangat worth it dan mantep banget cuy Mobo ini sangat layak untuk dibeli Karena kita diberikan fitur melimpah Serta ada banyak kelebihannya nih Untuk hitching VRM yang BV Slot RAM DDR5 3 slot M.2 yang support dengan PCI Gen 4 M.2K Wi-Fi PCIe x 16 Gen 5 Untuk VGA Serta soketnya bisa kalian pasangkan Intel Gen 12 maupun Gen 13 Kalau kalian mau berhemat Kalian bisa banget pake Intel Core i3-12100F Bisa cuy Karena soketnya support Nantinya kalian juga bisa upgrade tentunya Ke Intel Gen 13 Untuk saran dari Tegdung Maksimal upgrade bisa ke Core i5 13600K VRM-nya ini sangat BV soalnya Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tegdung channel Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at Tegdung Jangan lupa follow ya teman-teman Kita jumpa di lain kesempatan Terima kasih banyak Astridho yang sudah support Tegdung Sekian dan Good bye Astrog, Astrog, dan Astrog Love Astridho Terima kasih telah menonton